Gaya arogan AKBP Ahirudin Hasibuan bentak penyidik Polda Sumut saat rekonstruksi kasus penganiayaan Ken Admiral di Polda Sumut pada Senin 8 Mei 2023. AKBP Ahirudin yang baru sampai di lokasi didampingi dua propam langsung dengan suara tinggi menanyakan di mana posisi pagar kepada penyidik. Penyidik Polda Sumut yang melakukan rekonstruksi malah menunjukkan posisi pagar tersebut kepada Ahirudin dengan hormatnya sambil menyebut pak. Selanjutnya penyidik dengan hormat menunjukkan posisi rumah dan mobil kepada Ahirudin yang bertanya hal tersebut. Bahkan Ahirudin leluasa berjalan di lokasi rekonstruksi padahal dirkrimum Polda Sumut Kombo Sumaryono sedang berada di lokasi. Sumaryono kemudian menyebut posisi Ahirudin berada di luar dan meminta supaya penyidik memberikan papan nama kepada Ahirudin. Sebelumnya AKBP Ahirudin Hasibuan telah dipecat dari Polri dan ditetapkan tersangka dalam kasus penganiayaan pada 2 Mei 2023. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medang. Seluruh akun Tribun Medang Seluruh akun Tribun Medang Sekiranya pukul 02.55 WIB Tersangka dokter Akirudin Hasibuan SAMH Menuju ke mobil mini kuper nomor polisi D33 Gun Warna Abu untuk melihat kata spion sebelah kiri yang rusak. Saksi yang kamu lihat sebelah mana itu? Sebelah kanan, depan belakang. Tersangka dokter Akirudin Hasibuan. Tersangka dokter Akirudin Hasibuan. Tersangka dokter Akirudin Hasibuan. Menoleh ke belakang dan berteriak. Ayah tengok dulu orang ini. Ayah keluar dulu. Tidak berapa lama keluar dari dalam ruang tersangka dokter Akirudin Hasibuan SAMH dan saat itu juga saksi Arya Hasibuan masuk ke dalam ruang. Saksi Arya Hasibuan menoleh ke belakang dan berteriak. Ayah tengok dulu orang ini. Ayah keluar dulu. Tidak berapa lama keluar dari rumah tersangka dokter Akirudin Hasibuan SAMH dan saat itu juga saksi Arya Hasibuan masuk ke dalam ruang. Terima kasih telah menonton. Anjur dah ya. Tidak berapa lama? Menarik di atas di bawah Tengahudin Hasibuan. Tidak berapa lama keluar dari anak-anak atau masyarakat. Tidak berapa lama? Tidak berapa lama? Tidak berapa lama dari rumah tersangka dokter Akirudin. Tidak berapa lama keluar dari rumah tersangka dokter Akirudin. Selanjutnya, adegan 9D. Pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, sekitar pukul 02.55 WIB. TKP di rumah bersangka Aditya Sibuan, bersangka dokter Acerudin Sibuan, SMA, keluar dari dalam rumah.